Selamat datang di pengadilan Negeri Tubei Video ini adalah alur pelayanan pada PTSP bagi penyanang disabilitas Apa yang dimaksud disabilitas? Kata disabilitas secara formal diperkenalkan dan digunakan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 Dalam Undang-Undang tersebut tidak ditemukan arti kata disabilitas Yang ada adalah arti kata penyanang disabilitas Penyanang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorit dalam jangka waktu yang lama Yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya Berdasarkan kesamaan hak Pengunjung atau penerima layanan memarkirkan kendaraan di tempat parkir prioritas Security atau petugas pengadilan Negeri Tubei menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam Dan memberikan kartu pelayanan prioritas untuk kemudian diarahkan ke tempat duduk prioritas Kemudian, petugas PTSP memanggil pengguna layanan prioritas Sesuai dengan nomor urut yang ada di dalam kartu pelayanan prioritas Khusus penyanang disabilitas Petugas PTSP dengan sigap menerima permohonan layanan dari penyelan disabilitas Dan melakukan pengisian formulir penilaian personal disabilitas Petugas PTSP memberisah kelengkapan persyaratan pelayanan Yang diajukan sesuai dengan checklist yang sudah disediakan Jika lengkap, pelayanan membutuhkan pembuatan permohonan surat keterangan Atau pengesan hasil dari pelayanan yang diproses oleh back office Jika kurang lengkap, pelayanan hanya sebatas petugas PTSP Dan proses dianggap selesai Permohonan berkas pelayanan yang diberikan petugas PTSP Kemudian proses oleh petugas back office Sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan Petugas back office memproses permohonan sesuai dengan SOP kepaniteraan Kemudian dicetak untuk disahkan Adapun, dasar hukum penyelenggaraan pelayanan disabilitas antara lain Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang ratifikasi konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas Dalam proses peradilan Yang keempat, Sulat Keputusan Badan Peradilan Umum Nomor 1692-DJU Garis miring SK Garis miring PS.00 Garis miring 12 Garis miring 2020 Tentang pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas Di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri Kemudian, petugas back office mengantarkan berkas yang sudah dikerjakan Ke Ketua Pengadilan Negeri 2B Untuk diperiksa dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 2B Petugas back office kepaniteraan Menerima hasil layanan yang sudah disahkan Untuk kemudian disarahkan kepada petugas PTSP Kemudian, petugas PTSP menerima hasil layanan dari petugas back office Selanjutnya, petugas PTSP memanggil dan menyerahkan hasil layanan Kepada pengguna layanan prioritas Dan mempersilahkan mengisi survei kepuasan pelayanan For your information nih Di pengadilan negeri 2B tersedia sarana-pasarana Untuk menunjang pelayanan disabilitas bagi pencari keadilan Seperti Lahan parkir penyandang disabilitas Widing block Kursi tunggu khusus penyandang disabilitas Toilet khusus penyandang disabilitas Yang dilengkapi panik buton Kartu antrian prioritas Kursi roda Proses pelayanan yang dilengkapi dengan huruf braille Dan MOU terkait pelayanan disabilitas Dengan dinas sosial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!